Demi meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebudayaan terhadap perkembangan pariwisata, Komisi 10 DPR RI menggelar Giat Bersih Indah Sehat dan Aman atau BISA Fest. Bertempat di Betawi Ngumpul, Depok, Jawa Barat, kegiatan ini merupakan wujud kerjasama DPR RI dengan Direkturar Event Daerah Bidang Produk Wisata serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kesenian merupakan bagian dari Ekonomi Kreatif yang diharapkan dapat mendorong pembangunan pariwisata, khususnya di Kota Depok. Anggota Komisi 10 DPR RI Nuroji mengatakan kegiatan BISA Fest juga berfungsi sebagai bimbingan teknis terkait pariwisata. Tujuannya untuk memberikan wawasan kepada masyarakat tentang pentingnya seni dan budaya daerah dalam meningkatkan daya tarik pariwisata. Generasi muda ini, enggak salahnya kan enggak kenal, enggak tahu. Upaya kita mengenalkan dengan berbagai cara, termasuk dengan berbagai platform digital terutama sekarang kan. Generasi milenial, apa namanya, generasi Z ya. Itu sudah ke arah digital, jadi harus masuk ke platform digital, kesenian-kesenian tradisional ini, pengenalannya. Jadi enggak hanya dari panggung ke panggung, dia harus masuk ke dunia digital, misalkan YouTube dan lain-lainnya. Jadi upaya untuk bisa meningkatkan ketahanan budaya kita, supaya enggak kehilangan maruahnya, jati dirinya yang sebetulnya kaya dengan budaya Nusantara. Tidak hanya peran pemerintah saja, tapi seluruh stakeholder harus bersinergi dalam memajukan serta mempertahankan eksistensi seni budaya khas dari daerahnya. Dari Depok, Jawa Barat, Andri Triana, TVR Parlemen, melaporkan.